Hai sedulur pemula rangi rongal ini dapat garapan Samsung S3 untuk kondisi fisiknya atau handphone yang seperti ini ya LCD pecah tombol volume plus tombol powernya sudah tidak ada dan untuk keluhankar ini handphone tidak bisa di charge dan saya menggunakan metode barbarnya hehehe barbara saja menggunakan minyak ayu putih tanpa ganti plugin tanpa perbaikan IC Charizard hanya barbara menggunakan minyak ayu putih ya tadi tak udah saya coba ya wajah di Xiaomi masuk tapi untuk di handphone Samsung ini tidak masuk Oke lanjut kita buka Samsung jadul ini deliri dirilis tahun 2012 ya tahun 2012 hitungannya kalau udah sampai sekarang itu sudah sembilan tahun tapi handphone nya masih just gandos ya untuk di mesinnya dan untuk Androidnya ini menggunakan Android es es krim sandwich untuk Android yang 404 biasanya es krim sendiri dan untuk chipsetnya ini chipset Exynos ya untuk ramnya sendiri ramnya 1gb internalnya 16gb untuk kameranya 8 megapiksel ya untuk di kameranya ya untuk daerah itu wah sudah merdeka yang istilahnya just gandos harganya juga lumayan mahal sekali di waktu itu ya kalau di waktu sekarang ya tidak ada harganya apalagi sudah remak seperti ini ya lcd-nya pecah tombolnya tidak ada nah ini sudah terbongkar nah disini kalau diamati ini konekturnya masih bagus yuk saya mau melakukan barbara saja menggunakan minyak kayu putih sakti ya kita siapkan minyak kayu putihnya juga sikat gigi kodrumbo nih yang saya pakai atau pergunakan bisa lupa taruhkan tisu biar tidak berepetan kemana-mana nanti untuk di tetesan tetesan minyak kayu putihnya cukup seperti ini saja ya kita berbarnya mudah-mudahan nanti handphone bisa di charge kembali Oke disimak terus video jangan disikip-sikip-sikip dan jangan lupa di subscribe di like di komen di share mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat yang lain dan cara ini bisa juga diterapkan untuk di tipe-tipe lainnya tapi ya harus diamati dulu ya dari segi fisik konektornya itu jangan langsung dibersihkan ya dibersihkan sih boleh ya tapi ya belum tentu kerusakan sama solusinya juga sama biasanya kerusakan sama terkadang solusinya juga berbeda begitu biasanya ini karena saya menggunakan metode Barbar hanya dibersihkan saja seperti ini karena saya lihat divisi konektornya masih bagus di dalam kuningannya itu tidak ada yang bengkok ya coba saya bersihkan dulu karena biasanya akan ada kerak-kerak dan kotoran menghambat arus masuk Oke saya rasa sudah cukup dan sudah bersih lalu saya mau coba tes ya saya rakit lalu coba tes pasangkan baterai coba kita charger lagi mudah-mudahan jeskandes hanya dengan dibersihkan saja dan pot bisa normal kembali ya lias bisa ngecas kembali dan sepertinya jeskandeskan guys Oke cukup sekian video dari tanggungan ini mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat salam kopir biar enggak tambah sepanam sip